Intro Meskipun baru-baru ini menjalani operasi dan pemulihan dari COVID-19, penampilan Jimin menakjubkan di konser Permacet to Dance on Stage Seoul BTS. Jimin tidak pernah gagal membuat penontonnya terkesan setiap kali dia naik ke atas panggung. Dia mengukir kehadirannya di hati dan pikiran pemirsa dengan vokal merdunya yang mempesona dan gerakan yang anggun dan menawan. Semuanya terlihat sangat halus, tidak akan pernah terlupakan untuk waktu yang lama. Penonton selalu merasa sulit untuk melihat ke tempat lain, menjaga mata mereka terpaku padanya. outlet media Korea telah melaporkan tentang bagaimana dia mengambil alih media sosial sebagai anggota dengan tren tertinggi dan paling banyak disebutkan setelah memikat penggemar dengan vokal, tarian, dan visualnya di hari pertama konser. Khususnya tidak berbeda selama hari pertama konser BTS Permacet to Dance on Stage Seoul seperti yang telah diantisipasi penggemar. Jimin memukau para penggemar dengan vokalnya yang halus dan jernih, serta gerakannya yang anggun dengan garis tarian yang indah, tidak melupakan kecantikan yang mencolok dan proporsi tubuh yang sempurna. Dia tampak seperti baru saja keluar dari mimpi. Yang lebih menakjubkan bagi para penggemar adalah kenyataan bahwa Jimin menampilkan pertunjukan yang begitu kuat dan menawan. Meskipun baru-baru ini dirawat di rumah sakit setelah dia didiagnosis dengan COVID-19 dan juga menjalani operasi usus buntu pada saat yang sama. Baru sekitar satu bulan, sejak dirawat di rumah sakit dan para penggemar yang mengkhawatirkan kesehatannya tidak dapat berkata-kata dengan penampilannya yang memukau yang memaksa mereka untuk memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang sama sekali baru. Hanya memikirkan seberapa upaya yang harus dia lakukan untuk memastikan bahwa tubuhnya akan siap untuk konser. Outlet media Korea juga menyoroli fakta ini ketika mereka melaporkan kinerjanya yang luar biasa. Fans tidak bisa berhenti menyanyikan pujiannya atas seberapa bagus suaranya. Gerakannya yang anggur dan garis tariannya yang indah. Cara dia memainkan nirama, vokal ekspresif dan ekspresi wajahnya, kecantikannya yang mencolok dan proporsi tubuh yang sempurna, dan keseluruhan kecerahan dan kehidupannya. Dia membawa pertunjukan ke level yang lain. Fans datang ke venue dengan segala macam proyek dukungan untuk menyemangati dan memberikan dukungan maksimal kepada idola yang paling mereka cintai. Ada proyek besar seperti iklan bungkus dinding di tempat konser, iklan truk LED dan spanduk penerangan jalan, serta proyek lain seperti mengenakan Hoodie With You, rancangan sendiri Jimin yang baru-baru ini dirilis, mendekorasi bom army bersama Jimin. Dekorasi bertema dan spanduk dengan slogan dan pesan cinta dan dukungan untuk Jimin di antara ide-ide inovatif lainnya. Setelah sepenuhnya menguasai acara itu, Jimin mengambil alih tren Twitter sebagai anggota dengan tren tertinggi dengan jumlah sebutan tertinggi. Dia juga anggota pertama yang melampaui 1 juta mansions selama soundcheck bahkan sebelum konser dimulai. Secara keseluruhan, ia punya 3 entry dalam tren di seluruh dunia dan Jimin memuncak pada nomor 2 menjadi anggota tren tertinggi dan tren yang sama memuncak di nomor 1 di Amerika Serikat. Jimin-Jimin melampaui 1,85 juta sebutan menjadi anggota yang paling banyak disebutkan. Di India, dia adalah satu-satunya anggota dengan 2 entry di daftar tren negara itu. Secara total, ada lebih dari 24 kata kunci dengan lebih dari 62 tren total di lebih dari 29 negara. Selain itu, minat pencarian Google-nya mencapai 100% selama durasi konser dan dia adalah satu-satunya anggota yang namanya muncul di bawah topik yang terkait dengan Seoul di Google Korea Selatan dengan beberapa hari terakhir dan Google Amerika Serikat selama 12 bulan setahun terakhir. Fans tidak sabar untuk melihat lebih banyak lagi dari Raja Panggung Jimin di acara pendatang. Yang kedua, Bang Si-yuk menduduki peringkat sebagai selebriti terkaya dari Royalty Hak Cipta di Korea Selatan. Siaran Entertainment Company Live KBS2 TV pada tanggal 11 memperkenalkan daftar selebriti terkaya dari Royalty Hak Cipta. Di tempat ketiga adalah penyanyi penulis lagu Yoon Jong-sin. Ia diketahui telah memperoleh sekitar 3 miliar won hanya dengan menulis lirik untuk lagu debutan Like It. Jumlah lagu yang memiliki hak cipta Yoon Jong-sin adalah 563 lagu. Di tempat kedua, JY Park dengan 639 lagu berhak cipta. Tempat pertama diraih oleh komposer dan produser Bang Si-yuk. Dia telah dikenal sebagai salah satu produser paling terkenal dan telah menulis berbagai lagu seperti I Need You milik God, Like Being Hit By A Ballet milik Baek Ji-yong, Can You Let Go Even If I Die milik 2EM, dan lainnya. Secara khusus, Bang Si-yuk telah dikenal punya lebih dari 740 lagu di bawah hak ciptanya karena ia telah menjadi produser, penulis lirik, dan komposer untuk banyak lagu BTS juga. Yang ketiga, penulis Rolling Stone ini yang memuji vokal Jin BTS di Permission to Dance on Stage. Konser BTS yang ditunggu-tunggu di Seoul akhirnya digelar pada 10 Maret. Ribuan penggemar cukup beruntung untuk mendapatkan tiket dan mendengarkan lagu favorit mereka secara langsung sudah menjadi tradisi bahwa vokal Jin menerima banyak pujian dari penonton. Dia adalah tipe penyanyi yang terdengar lebih baik ketika bernyanyi secara live. Suara Jin yang kaya, jernih, dan kuat dapat mencapai langit. Kali ini mendapat pujian dari majalah musik terkenal Rolling Stone India, penulis dan asisten produser Riddhi Chakraborty. Dia sedang menonton konser dan mentweet pujian untuk nyanyian Jin. Dia mengatakan, Jin memakai nada tinggi dan perubahan kunci itu seperti bukan urusan siapa-siapa. Jin melakukan nada G5, F5, dan BB5 berkelanjutan dengan disis yang membutuhkan bakat murni untuk dilakukan sebagai penyanyi pria. Hanya Jin yang bisa bernyanyi seperti ini. Seperti biasa, Jin membunuhnya di atas panggung. Setiap belting, perhatian, perubahan kunci mudah bagi dia. Sebelumnya, Rolling Stone telah menobatkan Moon oleh Jin sebagai titik tertinggi dari keseluruhan album Map of the Soul 7, menamakannya sebagai lagu boy band terbaik kelima dalam sejarah, dan kritikus musik terkenal Bob Seville memasukkannya ke dalam top 20 lagu terbaik tahun 2021 di nomor 7. Selain itu, ia menulis seluruh paragraf yang memuji kemampuan Jin dalam menulis lagu dan vokal yang luar biasa. Di podcast radio, Rob Seville mengatakan bahwa Moon adalah salah satu lagu BTS favoritnya. Jin tidak pernah gagal memukau semua orang dengan bakat vokalnya yang luar biasa. Canggup BTS menarik dengan rambut basa dan bare face dan internet terobsesi. BTS baru saja menyelesaikan hari pertama konser Permacet to Dance on Stage Seoul mereka dan para penggemar menggila. Mereka tidak hanya tampil di atas panggung, tapi Canggup juga memberikan suguhan istimewa kepada para penggemar setelah konser. Dia memperbarui story Instagramnya dengan video dan mengacak-ngacak rambutnya yang basah. Dengan bare face, darah berbasah penggemar menjadi tergila-gila. Dia entah bagaimana berhasil terlihat seksi dan polos pada saat yang bersamaan. Idola sering mandi, segera setelah konser, dan kalau videonya bukan kemunduran, sepertinya dia membersihkan diri setelah pertunjukan. Fans terobsesi dengan tampilan ini darinya. Kenapa aku sangat suka dia mengacak-acak rambutnya? Aku suka semuanya. Yang lain menulis, Canggup sangat tampan. Aku sangat mencintaimu. Komentar lain termasuk menebak bahwa dia akan berbau seperti bedak bayi dan cucian segar. Jadi, bagaimana menurut kalian nutang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.